Apel peringatan hari ulang tahun Satpam ke-38 tahun 2018 diadakan secara langsung di halaman kantor Polres Tapin Senin kemarin. Selain dihadiri seluruh anggota Satuan Pengamanan di Kabupaten Tapin, dalam kesempatan ini juga turut hadir Wakil Bupati Tapin Haji Syafrodinor dan DIMS 1010 Rantau, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tapin, Para Pimpinan Badan Usaha Jasa Pengamanan, Para Pimpinan Badan Instansi Pemerintahan dan Swasta, serta Pimpinan Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan. Dalam amanat Kepala Kepolisian RI yang dibacakan oleh Kapol Rastapin AKBP Bagususeno menyampaikan bahwa persatuan pengamanan diharapkan dapat semakin unggul. Kehadiran Satpam sebagai Mitra Polri dituntut profesional, terutama dalam upaya pemeliharaan Kamitip Mas terlebih jelang pemilu 2019. Peringatan hari ulang tahun Satpam tahun 2018 ini mengangkat tema yaitu pemulihaan produksi Satpam Indonesia guna, mendukung Polri dalam pengembangan pemilu tahun 2019. Untuk mewujudkan produksi Satpam yang semakin unggul dan profesional, akan ditemukan sistem manajemen sumber daya manusia yang optimal, serta diantaranya adalah proses perikutan yang seletik, peningkatan kapasitas yang berkualitas, baik pada kualifikasi gada pertama, gada matian, maupun gada utama. Selain mengucapkan selamat hut Satpam ke-38, Wakil Bupati Tapin Haji Syafurdinor juga mengharapkan persatuan pengamanan di Kabupaten Tapin ke depan dapat terus meningkatkan kemampuannya untuk kinerja yang lebih optimal. Kita berharap dengan adanya satuan pengamanan ini akan menambah keamanan di seluruh flow shop di tanah air. Dan itulah yang membuat profesi ini mulia, dan kepada seluruh anggota Satpam yang ada, jaga terus harga diri kalian, jaga terus semangat kalian untuk dicapai apa yang cinta-cinta oleh Bapak Kapol ini. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-38 Satpam. Arief Tapin TV melaporkan.